Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, nama saya Bimita Hasanatomo Viro Saya dari kelas TI A4 Oke, disini saya akan menjelaskan tentang pengenalan grafika komputer Yang pertama adalah pengertian grafika komputer Grafika komputer atau komputer grafik adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2 dimensi yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3 dimensi Pemrosesan citra atau email processing dan pengenalan pola pattern recognition Grafika komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data Saat ini kita dapat melihat penggunaan komputer grafis di berbagai bidang dan disiplin ilmu seperti sains, keteknisan, seni, bisnis, industri, kesehatan, pemerintahan, hiburan, peringatan, pendidikan, dan masih banyak lagi Grafika komputer merupakan teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer Dengan bahasa lain, istilah grafika komputer juga dapat diartikan segala sesuatu selain teks atau suara Yang kedua adalah penerapan grafika komputer Yang pertama dalam bidang pendidikan Dalam bidang pendidikan, kita bisa menggunakan grafika komputer untuk keperluan presentasi menggunakan powerpoint, prezi, atau yang lainnya Yang kedua dalam bidang hiburan Penerapan dalam bidang hiburan adalah pada pembuatan film, acara televisi, dan video musik Yang ketiga adalah komputer art Komputer art adalah penggunaan grafika komputer untuk menghasilkan karya-karya seni berupa kartun, lukisan, foto, poster, logo, dan lain-lain Yang keempat adalah komputer ID desain atau chat Chat digunakan untuk analisi dan desain Umumnya di engineering dan arsitektur Misalnya untuk desain pesawat, terbang, rumah, kapal, mobil, dan lain-lain Yang kelima adalah komputer ID software engineering atau cash Cash mirip seperti chat Hanya saja cash digunakan dalam bidang software engineering Cash digunakan dalam memodelkan basis data, workflow, struktur program, dan lain-lain Yang keenam adalah simulasi Contoh penerapan grafika komputer dalam simulasi adalah simulator training Simulator membuat user untuk belajar mengendalikan misalnya pesawat terbang Yang ketujuh adalah video game Grafika komputer juga diterapkan dalam video game Video game adalah permainan yang dimelibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video Selanjutnya adalah kegunaan grafika komputer Kegunaan grafika komputer dibagi menjadi dua Yang pertama adalah grafika komputer itu sendiri Dan yang kedua adalah pengolahan citra Berikut adalah pemanfaatan ilmu grafik komputer serta implementasinya Yang pertama adalah di bidang pendidikan Dalam bidang pendidikan sebagai contoh powerpoint digunakan untuk mempresentasikan objek-objek secara nyata Dan yang kedua adalah video game Untuk membuat video semenarik mungkin Maka membutuhkan grafik komputer untuk mencapai pembuatan sebuah video game Yang ketiga adalah bidang hiburan Dengan menggunakan grafik komputer dan pengolahan citra Para animator dan produser film lebih leluasa Menuangkan ide kreatif ke dalam karyanya Selanjutnya adalah bidang perancangan Biasanya digunakan untuk mendesain rumah, mobil, kartun, logo Yang seolah-olah nyata merupakan pembuatan dari sebuah grafik komputer Pengolahan citra Dalam pengolahan citra ada di bidang visual Berupa pembuatan lewat satelit, GPS, foto, kamera, dan lain-lain Dalam bidang kedokteran Pemanfaatan dan pengimplementasian pengolahan citra di bidang kedokteran Digunakan untuk foto ronsen yang menggunakan sinar ek Yang membantu pekerjaan seorang dokter untuk mendianosis penyakit yang terdapat dalam tubuh pasien Selanjutnya adalah bidang kepolisian atau hukum Di dalam bidang ini pengolahan citra sangat membantu kepolisian untuk mencari data orang yang dianggap telah melakukan kesalahan Seperti penggunaan pola sidik jari, rekonstruksi wajah pelaku kejahatan, dan lain-lain Selanjutnya software implementasi grafik komputer Yang pertama adalah aplikasi pengolahan tata letak atau layout Program ini biasanya digunakan untuk keperluan pembuatan pomfet, blosur, broklet, poster, undangan, dan lain-lain Yang kedua adalah aplikasi pengolahan faktor atau garis Digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk faktor atau garis sehingga sering disebut sebagai ilustrator program Selanjutnya adalah objek pengolahan atau pixel gambar Objek yang diolah dalam program-program tersebut dianggap sebagai kombinasi beberapa tik-tik atau pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu Selanjutnya adalah aplikasi pengolahan film atau video Dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format Selanjutnya adalah aplikasi pengolahan multimedia Digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi profil perusahaan maupun yang sejenisnya Terima kasih yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih